Halo teman-teman semua Apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja Di video kita kali ini Akan membahas Cara merawat ikan Glovis Agar tetap sehat Nah sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Agar di subscribe dulu Dan nyalakan tombol loncengnya Ikan Glovis Adalah ikan hias yang menarik perhatian Dengan warna-warna cerah Dan menyala yang unik Jenis ikan ini Diproduksi melalui proses Pengembangan genetika Yang disebut sebagai transgenic Yang menghasilkan ikan hias Yang memiliki warna yang cerah Dan juga menarik Ikan Glovis Ikan Glovis pertama kali diperkenalkan Pada tahun 2003 Dan menjadi populer di kalangan Penggemar ikan hias di seluruh dunia Terdapat beberapa jenis ikan Glovis Yang tersedia di pasaran Termasuk zebra dan danio Yang dapat ditemukan dalam berbagai warna Seperti merah, hijau, biru, orange, dan kuning Selain itu beberapa jenis baru Seperti ikan Glovis Belida, ikan Glovis Barbour, dan ikan Glovis Moli juga telah diperkenalkan Meskipun ikan Glovis Dibuat melalui proses transgenic Ikan-ikan ini Dianggap aman Dan tidak berbahaya Bagi manusia dan juga lingkungan Selain itu Ikan-ikan ini juga memiliki Kebiasaan makan dan sifat Yang sama dengan jenis ikan lainnya Dan membutuhkan perawatan yang sama Nah berikut ini Ada beberapa cara mudah Merawat ikan Glovis Supaya tetap sehat Yang pertama Memilih makanan yang tepat Untuk ikan Glovis Makanan yang tepat Sangat penting Untuk menjaga kesehatan Dan keindahan ikan Ikan Glovis ini Akan membutuhkan makanan Yang kaya akan nutrisi Dan mudah dicerna Nah berikut ini Beberapa jenis makanan Yang disarangkan Untuk ikan Glovis Yang pertama Yaitu makanan kering Makanan kering Seperti pelet ikan Dan serbuk ikan Adalah makanan yang umumnya Digunakan untuk Memberi makanan ikan hias Termasuk ikan Glovis Pastikan makanan yang Kamu berikan Mengandung nutrisi Yang cukup Dan kaya akan protein Lemak dan serat Kemudian Makanan hidup Ikan Glovis juga dapat Diberi makan Dengan makanan hidup Seperti cacing darah Udang kecil Dan pelangton Makanan hidup Memberikan nutrisi Yang lebih baik Dan alami Bagi ikan Glovis Namun Makanan hidup Seringkali sulit Ditemukan Dan membutuhkan Perawatan khusus Untuk menjaga Kualitasnya Kemudian Makanan beku Seperti cacing darah Beku Merupakan alternatif Yang baik Jika kamu Kesulitan mendapatkan Makanan hidup Atau jika ingin Memberikan variasi Dalam makanan Ikan Glovis Pastikan Makanan beku Diceirkan terlebih dahulu Sebelum diberikan Kepada ikan Yang kedua Kondisi air Yang harus dijaga Kondisi air Sangat penting Bagi kesehatan Ikan Glovis Beberapa faktor Yang harus diperhatikan Dalam menjaga Kondisi air Yang baik Adalah pH air Suhu air Kadar oksigen Dan kualitas air Nah berikut ini Beberapa hal Yang perlu diperhatikan Dalam menjaga Kondisi air Yang baik Bagi ikan Glovis Yaitu pH air Ikan Glovis Membutuhkan pH air Yang tepat Untuk bertahan hidup pH air Yang disarankan Untuk ikan Glovis Adalah Antara 6,5 Hingga 8,0 Pastikan Untuk memeriksa pH air Secara teratur Dan menyesuaikan Dengan penambahan Buffer Atau pengurangan Kadar asam Jika diperlukan Kemudian Suhu air Suhu air Juga sangat penting Bagi kesehatan Ikan Glovis Suhu air Yang disarankan Untuk ikan Glovis Yaitu 22 derajat Celcius Hingga 28 derajat Celcius Pastikan Suhu air Di dalam Aquarium Stabil Dan terjaga Dengan Menggunakan Pemanas air Atau kipas Angin Jika diperlukan Kemudian Kadar Oksigen Ikan Glovis Membutuhkan Kadar Oksigen Yang cukup Untuk bertahan Hidup Pastikan Aquarium Memiliki Filter Yang baik Dan Mengalirkan Udara Segar Secara Teratur Ke dalam Aquarium Untuk Menjaga Kadar Oksigen Di dalam Air Selanjutnya Kualitas Air Kualitas Air yang Baik Sangat Penting Bagi Kesehatan Ikan Glovis Pastikan Air Di dalam Aquarium Anda Bersih Dan Bebas Dari Bahan Kimia Atau Sat Sat Beracun Lain Kamu Dapat Menggunakan Produk Perawatan Air Seperti Deklorinator Atau Bakteri Pengurai Untuk Menjaga Kualitas Air Yang Ketiga Pencahayaan Yang Disarankan Pencahayaan Yang Tepat Sangat Penting Untuk Menjaga Kesehatan Dan Keindahan Ikan Glovis Terlalu Banyak Atau Terlalu Sedikit Cahaya Dapat Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Reproduksi Ikan Glovis Nah Berikut Ini Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menjaga Pencahayaan Yang Tetap Bagi Ikan Glovis Waktu Pencahayaan Ikan Glovis Membutuhkan Waktu Pencahayaan Yang Cukup Untuk Melakukan Fotosintesis Waktu Pencahayaan Yang Disarankan Untuk Ikan Glovis Adalah Antara 8 Hingga 10 Jam Perhari Pastikan Untuk Menyediakan Waktu Pencahayaan Yang Konsisten Dan Rutin Untuk Ikan Glovis Kamu Kemudian Intensitas Cahaya Intensitas Cahaya Yang Tepat Juga Penting Untuk Menjaga Kesehatan Dan Keindahan Ikan Glovis Terlalu Terang Atau Terlalu Redup Dapat Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Reproduksi Ikan Glovis Berikut Berikut Adalah Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menjaga Intensitas Cahaya Yang Tepat Bagi Ikan Kemudian Jenis Lampu Jenis Lampu Yang digunakan Juga Dapat Mempengaruhi Kesehatan Dan Keindahan Ikan Glovis Lampu Spektrum Penuh Atau Lampu LED Dengan Spektrum Yang Cocok Untuk Ikan Air Tawar Adalah Yang Disarankan Untuk Ikan Glovis Perawatan Aquarium Perawatan Aquarium Yang Baik Sangat Penting Untuk Menjaga Kesehatan Dan Keindahan Ikan Glovis Berikut Ini Adalah Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perawatan Aquarium Yaitu Penggantian Air Penggantian Air Secara Rutin Sangat Penting Untuk Menjaga Kualitas Air Dan Kesehatan Ikan Glovis Sebaiknya Dilakukan Penggantian Air Setiap Satu Atau Dua Minggu Sekali Dengan Jumlah Air Yang Diganti Sekitar 20 Hingga 30 Persen Dari Volume Total Aquarium Selanjutnya Pembersihan Aquarium Pembersihan Aquarium Perlu Perlu Dilakukan Secara Rutin Untuk Menjaga Kebersihan Dan Kualitas Air Bersihkan Sisa Makanan Dan Kotoran Yang Terdapat Di Dasar Aquarium Dengan Menggunakan Saringan Atau Vakum Khusus Untuk Aquarium Pastikan Juga Untuk Membersihkan Dinding Aquarium Dari Alga Atau Kotoran Yang Menempel Dengan Menggunakan Spons Atau Sikat Khusus Selanjutnya Perawatan Filter Filter Merupakan Salah Satu Komponen Penting Dalam Aquarium Ikan Glowfish Pastikan Untuk Membersihkan Filter Secara Rutin Dan Mengganti Media Filter Jika Diperlukan Hal Ini Akan Membantu Menjaga Kualitas Air Dan Kesehatan Ikan Glowfish Nah Itulah Video Kita Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ass Nissan